Intro 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 Sarapu kalo paksa yang mawa Yang disapa badai berselimutkan gontai Saat aku mendahan sendiri di terpah dan luka oleh senja Sama gasang melawar dijaga matahari pagi Bermakot akan lembut saat engkau ada disini dan peka pun berair sudah Akhirnya aku menemukanmu saat ku bergaul dengan waktu Beruntung aku menemukanmu Jangan setelah berhenti memilikiku Hingga usuaku Oh 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 Seterang hampa dan samudra Dan tuan burung cabar Takkan henti bernyanyi Saat aku berhayal denganmu Dan janji pun terukim sudah Jika kau menjadi istriku nanti Pahami aku Pahami aku Saat menaik Saat kau menjadi istriku nanti Jangan Pernah berhenti Memilikiku 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 Hingga ujulah Jika kau menjadi istriku nanti Pertawa Perkah Pertawa Jika kau meneru Pertawa Pelajar Jangan Pertawa Pertawa Seluruh Jangan 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 Waktu Di nomor 10 ada figura Renata, elegi Pada tanggal 19 Maret, figura Renata merilis single baru berjudul elegi Yang menceritakan hal yang dirasakan di sekitar mereka Seperti jarangnya berkomunikasi langsung antar muka Di nomor 9 ada Fletch, 3 Pagi Pada tanggal 23 Mei lalu, Fletch merilis single baru berjudul 3 Pagi Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang begitu mencintai kekasihnya Di nomor 8 ada Alfiref, Senja dan Pagi Pada tanggal 6 Januari, Alfiref merilis single baru berjudul Senja dan Pagi Menceritakan seseorang yang lelah bersembunyi dan bertanya Halo Mirsa Gejena TV, berjumpa lagi bersama saya Ayu Fatimah Dalam program acara Touch Out Musik Indonesia Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih Yaitu musisi asli Arek Malang Langsung aja yuk kita sapa yaitu Dua Tony Aksa dan Yudek Halo Halo Gimana nih kabarnya nih? Mas Apademi seperti ini Mas? Alhamdulillah masih tetap terjaga kesehatan kita Tetap menjaga kesehatan, tetap produktif ya pastinya ya? Betulnya Oke Ini dengan Mas? Saya Yudek Mas Yudek dan ini? Tony Aksa Tony Aksa, oke Mas ini Mas Tony Aksa ini saya mau berbincang-bincang nih Mengenai bagaimana sih perjalanan awal duo Tony Aksa dan Yudek ini berlangsung Karena nih sepertinya Arek Malang ini sangat masih itu ya Kurang mengerti tentang bagaimana sejarah awalnya gitu Dulu dijelaskan? Jadi sebenarnya kita nggak pernah ada planning sebesar untuk bikin duo atau proyek gitu Karena mungkin pandemi kemarin yang kita bikin lagu Yang bikin akhirnya kita memutuskan Ayo kita apa namanya Nah rekod lagunya terus kita bikin jadi single lagu Jadi duo ini baru terbentuk beberapa bulan ini apa gimana? Waktu pandemi Kalau sebelumnya, sebelum terjadinya duo ini untuk Mas Tony Aksa sendiri dan Mas Yudek ini Sebagai apa untuk karirnya? Kalau sekarang masih duonya ini baru terbentuk Iya, mungkin kita sudah bikin dulu Nah saya juga sempat punya band Namanya Raksi Mas Yudek juga punya band juga Waktu itu namanya Flick Hmm gitu ya Ya, dan kemarin sebelum kita bikin proyek bareng ini Kebetulan kita sama-sama bercipung di musik juga Jadi kita sering mandung di acara event-event Oh gitu Wedding dan semacamnya Oke Untuk genre yang ingin dijalankan oleh duo Tony Aksa dan Yudek ini Seperti apa genrenya? Mungkin basicnya tetap pop Tetap pop ya Kita tetap mungkin hubungi proyek jadi pop-roby Untuk Mas Yudek sendiri Apa sih yang bikin tertarik untuk tetap berada di dunia musik ini? Kenapa saya konsisten di dunia musik? Karena ini menjadi passion saya Ya memang Saya memang Gak bisa tinggalin Dalam dunia musik Apalagi Dituntut untuk Menjadi sebuah karya Oke Sampai kapan pun mudah-mudahan saya tetap berada di sisi Kalau boleh tahu ini Mas Yudek sendiri ini Sudah berapa lama sih berkari di dunia musik? Tebaknya Saya sama Tony ini Berangkat di Di RR tahunan Sya Allah Mungkin di tahun 2000an Gak tahu Udah berapa tahun 20 tahunan 20 tahunan Mengalami pasang surut itu pasti Tony Di RR itu Berjalan dengan Satu band karya juga Yang Namanya juga Sudah kita kenal Band taksinya dia Dengan single Hujan kemarin Saya sendiri bersama teman-teman flick Tidak sama legit Dia Selebihnya Saya Juga Jalan di calon musik Entertainment Di cafe Demikian juga dengan Tony Baru ya Masa sih Baru untuk duanya Tapi untuk berkari di dunia musiknya sudah lama ya Sudah termasuk legend ya Di Malang sendiri Kalau untuk mas Tony sendiri nih Kenapa sih Kok yakin bisa Membuat Suatu duo Dengan mas Jude ini sendiri Secara mungkin Kemarin bikin single ini lagu Yang tercipta Kok saya rasa Pas banget Misalkan dinyanyikan sama mas Jude Jadi mas Jude ini punya karakter suara yang menurut saya Unik Terus karakternya kuat banget Dan Bener Waktu Kita setelah tik Denger hasilnya Pas banget Dinyanyikan sama Jude Kenapa sih harus duo Karena kan Biasanya kalau Identik dengan Suatu band Misalnya tuh harus Ada Dramar Gitu-gitu Kenapa kok Cuma duo gitu Cuma Butuh gitari Sama Vokalis aja Kenapa Jadi gini Kemarin Sebelum Bikin projek ini Sebenarnya kita Sempat bikin karakter Kebetulan Waktu musim pandemi juga Yang bisa dikerjakan Secara simple Segerhana Itu cuman berdua Jadi cuman main Saya Gitar Sama Vokal aja Sebenernya gak cuman Mas Jude aja Ada beberapa Temen di Musis juga Vokalis di Malang Kita sempet kolaborasi bareng juga Salah satunya Mas Jude Jadi waktu Kemarin Tercipta lagu ini Terus Kita bikin konsep duo Sebenernya Karena simple Jadi Jadi gak Ripet Wah harus Ada drumnya Ada yang main Dan lain-lain Saya rasa Untuk pengisian instrumen Selain kita berdua Bisa dilakukan Setelah Setelah kita take Nah untuk Jude Ini Duo ini sendiri Sudah Selama Berarti Pandemi ini ya Berarti ya Terbentuknya Pandemi Dan langsung Bikin single Wah Hebat sekali Pemirsa ya Duo Tony Aksa Dan Jude Ini baru Beberapa bulan Saat pandemi ini Tapi tidak Memungkinkan Terus untuk Berkarya Contohnya Baru Terbentuk Tapi sudah Membuat single Wah Ini perlu diapresiasi ya Pemirsa Perlu ditiru Untuk para kaum-kaum Muda lainnya Nah ini Nah ini nanti Kita akan Membahas lagi Bagaimana sih Untuk Kelanjutannya Single terbaru Dari Duo Tony Aksa Dan Jude Ini Dan Bikin Pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah ini Akan ada Pembacaan Top Chart Posisi 7, 6, dan 5 Tetap stay tune ya Di Top Chart Musik Indonesia Sampai jumpa